Saya tadi sempat bertanya sebelum jeda kepada penar sumber saya pagi hari ini, saya akan terlebih dahulu bertanya ke Mbak Wi, Ibu Situ Sikroon. Mbak Wi, kalau lihat 108 posturnya kan besar, gemuk begitu. Tapi kan diharapkan kalau gemuk itu kan susah bergerak, analoginya seperti itu. Tapi diharapkan gemuk tapi lincah. Harapan itu bisa terwujud nggak kira-kira dengan postur yang besar ini? 108 calon menteri, wakil menteri dan kepala badan yang sudah dipanggil. Mbak Wi. Ya Mbak Wi audionya sepertinya belum terbuka, oke baik. Ya baik, silahkan Mbak Wi. Lembaga kementerian yang dimekarkan seperti ini bukan tanpa resiko Mas Radi, tapi ini harus memetakkan secara precise, secara akurat. Ini negara unik arsi pelagu, kepulauan gitu ya. Berjajar daerah-daerah dengan karakteristik khasanya. Lalu semua urusan diurus oleh pemerintah pusat. Yang notabene punya masalah rentang kendali. Ini karena penelitian saya daerah perbatasan sejak tahun 2020 sampai kemarin launching buku ya. Tentang daerah perbatasan. Kita merasakan betapa daerah-daerah yang dikelola langsung gitu ya. Program-program pembangunannya oleh kementerian lembaga terkait gitu. Maka ketergantungannya itu sangat amat besar. Padahal gitu ya, prospek ke depan untuk Indonesia emas mau tidak mau, mulai sekarang meskipun agak terlambat, daerah ini harus mandiri. Daerah ini harus mampu mengelola gitu ya. Semua aset dan apa yang sudah diserahkan urusan yang menjadi kewenangan tadi itu dilakukan secara proper. Nah kalau sekarang kementerian lembaga dikemukkan, dibentuk yang baru-baru lagi, badan, institusi apapun yang ada di Mekarkan, yang mungkin di Merger dan sebagainya, itu bagaimana nanti prakteknya ke bawah kan gitu ya. Nah ini yang menjadi pemikiran kita dan tentunya untuk orkestrasi ini barat apa-apa gelaran simfoni itu jangan sampai muncul nada sumbang. Nah dipertaruhkan gitu ya, leadership atau pemimpin dan kepemimpinannya Pak Prabowo itu betul-betul mampu meramu variatifnya keragaman latar belakang dari semua gitu, para pembantunya gitu, menteri-menteri ini untuk mengikuti idealisme Pak Prabowo. Untuk mengikuti cara visionernya Pak Prabowo gitu ya, untuk membangun negara bangsa ini yang tidak hanya para pembantu cinta pada dirinya tapi cinta sepenuh hati dengan NKRI kan gitu. Ini masalahnya Pak Prabowo mau lari agak kencang, memerankan diri Indonesia ini di lingkungan ASEAN, lingkungan Asia Pasifik, lingkungan global, internasional. Nah tentu domestiknya ini harus keren dulu kan gitu ya, supaya tampilan kita itu tidak carut-marut kan gitu. Ini yang saat ini dalam tempo yang mungkin tidak terlalu lama, tidak hanya 100 hari, mungkin satu semester pertama, 6 bulan pertama, dipastikan take off-nya itu jelas gitu ya. Jangan baru mau take off, terjadi bongkar pasang kabinet lagi kan gitu, karena ternyata meleset dan sebagainya. Maka pembekalan saat ini itu mungkin dalam satu tarikan nafas untuk meyakinkan, memastikan, membekali gitu ya, bahwa ke depan semua tugas tanggung jawab dan fungsi dari para menteri, wakil menteri, kepala badan dan sebagainya tadi itu tidak ringan. Maka sudah dipastikan jangan coba-coba, uji coba, trial and error, kelihatannya mumpuni, tapi ternyata tidak tahu bagaimana memimpin birokrasi. Ini birokrasi mas, jangan dianggap seorang yang berhasil memimpin seperti Gojek gitu ya, Kementerian Pendidikan ini saya harus straight forward aja, penilaian dari berbagai kalangan nilainya adalah merah, rapor merah untuk kemendikbud, itu satu con. Nah ini jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Oke, baik.